Selamat datang semuanya di Bagus GIS Di kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial Lebih ke pengenalan tools pada Archmap Ini untuk informasi mouse nya Klik kiri sama klik kanan nya Klik kanan warna hijau Klik kiri warna merah Sebelum dimulai teman teman bisa subscribe dulu Dan terima kasih buat subscriber Kita masuk saja langsung ke software nya Jadi kalau software Archmap ini Dibuka Klik saya pakai 10.3 Yang tampilannya biasanya seperti ini Ini adalah project-project yang pernah di save Seperti itu yang terbaru Kita save Bisa dibuka Ataupun kita kalau mau new Ini di cancel saja Tampilannya kosong seperti ini Bisa kalau project new bisa seperti ini Jadi untuk membuat project baru Diklik ini namanya new project Blank map Kosong Ini untuk pengenalan tools awalnya Nah ini Ini dasarnya disini File Ini untuk tadi control new Sama untuk membuat project baru Ini adalah open Open to open project Misalkan kita punya Seperti ini Kita bisa membuka project-project di open project Seperti itu Terus selanjutnya adalah Ini adalah sama Save as sama save biasa Kalau projectnya sudah dikerjakan Bisa di save as Bisa di save seperti itu Terus selanjutnya mungkin ini Share as Ini masuk ke map pack Itu kita menge-save ke seluruhan Sama SHP-nya Jadi ketika dibuka semuanya Dan itu di copykan file-nya Itu tinggal dibuka satu file ini Semuanya tersimpan dalam satu package Map package Nah ini untuk add data Add data ini membuka data SHP Ataupun data raster Ataupun data active Data vector Data raster Seperti itu Ada disini semuanya Ini base map Base map yang disediakan oleh Arjis Jadi produk-produk aslinya Ada di Base map Seperti itu Nah ini tools yang ini Untuk membuka data Biasanya Koordinat yang ada di Excel Itu dibuka disini Yang biasanya kita gunakan Seperti itu Nah terus mungkin Ini Ini pack Enwa print setup Untuk membuat Ukuran kertasnya Misalkan kita ini Nah kalau tampilan ini adalah Tampilan untuk Biasanya mengolah datanya Tapi untuk layouting Atau Layout view Nah Ini tampilannya seperti ini Jadi di klikkan disini Ada tools-nya Kalau nggak ada Ini bisa di File Sorry Di view Nah ini ada dua Data view Atau layout view Nah kalau misalkan Data view Sorry Misalkan layout view Ini kita bisa atur Untuk ukuran kertasnya Ada disini Di file Pack and print setup Nah terus ada Pengaturan-pengaturan Untuk ukuran kertasnya Seperti itu Bisa misalkan A5 Ataupun A4 Seperti itu Landscape Dan portrait Ini bisa di Checklist Unchecklist Kalau misalkan disini Tidak ada ukuran kertasnya Misalkan A0 Nah Kenapa nggak ada Biasanya dia di Settingnya Disesuaikan di Print yang kita punya Kita colokkan Seperti itu Nanti terkoneksi disini Tapi kalau nggak ada Bisa menggunakan Map Packs ini Size Misalkan kita ubah ke A0 Seperti ini Ataupun A1 Terus di Ini kita Landscape Nah ini ukurannya Berubah seperti itu Nah oke Kita balik ke tools yang lain Tadi sudah masuk ke sini ya Ke view aja Sini ada tadi Data view sama layout view Yang sering kita Gunakan seperti itu Kalau ini data frame properties Kalau nggak salah untuk Nah ini buat Properties Properties Misalkan ini untuk grid Sama data frame Dan lain sebagainya Frame Nah frame ini Biasanya saya gunakan Untuk membuat Warna backgroundnya Menjadi biru Kalau misalkan laut Gitu kan Kita coba dulu Data frame seperti ini Saya coba Buka data Nah buka datanya Ada di Tools add data Ini shortcutnya Ada disini Ataupun di file tadi Yang add data Saya gunakan Data pelatihan saya Oke Ini data pelatihan Mungkin teman-teman Kalau ingin mengikuti pelatihan Bisa menghubungin admin kita Ini terdekat ada Pelatihan menggunakan Kijis Bulan Juli ini Ini waktunya Bisa menyesuaikan Kurang lebih Nanti 2-3 jam Seperti itu Tanggal pelaksana Ini nanti Ketentuan lengkapnya Bisa dilihat di website kita Di blog kita Bagus Strip Jis.blogspot Dipilih yang sini Nanti ada informasi Terkait pelatihan Mungkin kita lanjut Saya gunakan data pelatihannya Provinsi Saya gunakan provinsi Coba Data provinsi Se-Indonesia Seperti ini Kita misalkan Belakangnya Pengen Dijadiin biru Jadi tampilan laut Caranya Tadi Apa namanya Bisa ke sini Pack Apa namanya Lupa saya Frame property Sorry Data frame properties Terus masuk ke ini Frame Terus backgroundnya Di Ubah menjadi Biru Ini bisa diatur Untuk warna birunya Seperti apa Dipilih saja Misalkan seperti ini Nah ini jadi biru Ini adalah Namanya adalah Table of content Jadi tempat-tempat untuk SHP ada di sini Semua Nanti ini bisa di pin Jadi ketika Diklik ini Dia tidak masuk-masuk lagi Misalkan kita tambahkan Datanya Setelah provinsi Ada Data jalan Bangunan Administrasi Di sini Administrasi Di Semarang Kita zoomkan Nah ini tools Untuk menge-zoom Klik kanan Nanti zoom tool layar Dia akan fokus di sini Kita bedakan warnanya Biar beda Nah ini Berubah Terus kita zoom Ini untuk fungsi zoom Jadi zoom in Ataupun zoom out Kalau zoom out itu Dijauhkan Nah seperti ini Ini dia menjauh Ini zoom in Untuk mendekatkannya Terus Misalkan tadi Jauh sekali kita Apa namanya Kebanyakan kliknya Kita langsung bisa ke sini Klik kanan Zoom to layar Langsung fokus ke layarnya Seperti itu Ke senternya Terus Setelah itu Kita masuk ke sini Insert Insert itu biasanya Untuk Memunculkan informasi-informasi Terkait peta tersebut Kalau kita mau Melayouting ini Title itu adalah Judul peta Misalkan kita klik sekali Nah titlenya bisa kita Tuliskan Misalkan Peta Ini contoh saja Nah ini muncul disini Ini bisa Fontnya diatur Caranya Sorry Ataupun menggunakan ini Sorry Text Kita bisa menggunakan Insert text Yang sering saya gunakan Adalah itu Nah kalau tidak kelihatan Nah ini bisa dilihat disini Bisa di drag Seperti ini Ini lokasnya disini Klik kanan Proper text Ini bisa Di Ubah untuk Textnya Misalkan tadi Petar Cuma untuk petar Ini untuk Rata kanan Rata kiri Rata tengah Rata kanan Seperti itu Untuk mengubah ukurannya Di change Symbology Nah ini biasanya Agak Lama Kalau kita masuk ke Change Symbology Jadi Bisa ditunggu Sejenak Seperti itu Saya Berbesar Ukurannya kan 26 Saya Board Ini untuk Color warnanya Bisa dibubah-ubah Disini Untuk Size Ukuran Tulisannya Ini Board Sama garis miring Sama Garis bawah Seperti itu Ini font Style Style nya bisa dibilih Misalkan seperti ini aja Kita Oke Nah ini Segini Ukuran Ini bisa digeser Misalkan pengen tulisannya Ada di kanan Kita digeser saja Seperti ini Nah Ini bisa digeser-geser juga Diklikkan Ini kurang besar Bisa diperbesar Sama Masuk ke Proper test Tinggal kita Ubah Untuk Style Ataupun Ukuran Fontnya Seperti itu Teman-teman Ini tadi Ukuran 36 Kita bersarkan Dua kali Menjadi 72 Nah ini berubah Nah apalagi Yang bisa ditampilkan Di inside ada Ini legend Legend itu adalah Genda Jadi Informasi yang ada disini Akan ditampilkan Disini Seperti itu Kita coba Nah ini bisa Dikurangin Jadi misalkan Provinsinya Tidak mau dilihatkan Ini tinggal di klik Geser ke Kiri Seperti itu Langsung Setelah Dirasa oke Bisa di next Next saja Nanti kita Bisa setting Di namanya Textnya Bisa diubah Di propertize Seperti itu Seperti ini Misalkan terlalu kecil Kan kita bisa Kebesarkan Dengan cara Klik kanan Di Convert to grab Jadi Diubah ke Grafik Sorry Bentuk text Textnya Klik kanan Sampai semuanya Misah-misah Seperti itu Kita zoomkan Biar lebih kelihatan Terus Yang berikutnya Kita coba Ubah Tulisannya Tadi kan Cuma administrasi Kecil seperti ini Kita perbesar Misalkan Ini klik kanan Propertize Jadi setelah Di ungroup semua Baru bisa kita Ubah Untuk penamaannya Seperti itu Misalkan ini A nya pengen Di Misalkan administrasi Semarang Nah ini Size nya 17 Kita ubah Menjadi 40 Misalkan 48 Ini juga bisa Langsung ditulis Misalkan 46 Seperti itu Oke Seperti ini Terlalu besar Bisa disesuaikan Untuk Ukuran-ukurannya Kita masuk ke Tools-tools yang lain Nah Gimana Untuk nge-print nya Ini gampang Tinggal di file Ini Setelah Anggap aja Setelah kita rapikan Itu bisa kita Masuk ke File Terus di Export Nah export Terus Kita Atur Resolusinya Disini Setelah itu Kita kasih nama Ini untuk Penempatan File nya Baru kita Save Seperti itu Teman-teman Jadi itulah Tools-tools Yang sederhananya Tadi sudah Masuk ke sini Nanti ini Geoprocessing Ada proses-proses Untuk misalkan Kayak gini Buffer Clip Dan lain sebagainya Nanti kita Jelaskan di Pengenalan tools Yang lainnya Terus yang berikutnya Terus yang berikutnya Ini juga bisa Untuk Menggambar Misalkan Kalau ini Kita pengen Apa istilahnya Memberi kotakan Atau memberi Garis tepi Itu bisa digunakan Seperti ini Juga bisa di klik Tengah aja Langsung Jadi langsung Full size Nggak usah Di scroll Seperti ini Langsung Ke pusatnya Tapi pusat dari Map total Semuanya Bukan dari Dalamnya data ini Seperti itu Ini untuk Menggeser bisa menggunakan ini Ataupun Saya biasanya Menggunakan mouse Bagian tengah Terus saya geser Seperti ini Seperti itu Untuk zoomkan Ini bisa menggunakan ini Di zoomkan Di daerah sini Kita pakai ini Seperti itu Kembali lagi Bisa di klik Yang ini Jadi secara otomatis Dia akan Ke pusatnya Seperti itu Terus ini Tool- Tool Standard lagi Untuk mengukur panjang Kita coba Seperti ini Kalau sudah Klik kanan Eh sorry Klik dua kali Kalau sudah Informasinya Ada di sini Terus Ini Areanya Nggak bisa Kemungkinan Dia dalam bentuknya VKS Jadi harus kita Ubah ke UTM Dulu Baru Bisa mengukur Untuk luasannya Seperti itu Selanjutnya Tools Yang bisa digunakan Adalah Ini mungkin Itu aja dulu Ini sorry Tadi Pengen jelasin Yang ini Jadi bisa Kita gambar Untuk garis tepinya Seperti ini Ini bisa ditaruh Paling bawah Dengan klik kanan Masuk ke Order Paling bawah Seperti ini Nah ini kita proper test lagi Kita transparansikan Atau kita putihkan Terus Outline nya Kita tambah hitam lagi Outline itu adalah Garis pinggirnya Kita sudah punya Garis pinggir Garis pinggir Seperti itu Teman-teman Terus apa lagi Yang perlu Kita jelaskan Masih banyak lagi Sebenarnya Misalkan Pengen memunculkan Atribut Namanya Seperti itu Nah ini Kita gak tahu Nama Kecamatan Ataupun Kelurahan-kelurahnya Nah ini kita bisa Lihat di Administrasi Properties Klik kanan Open Properties Kita ulangin lagi Klik kanan Ini Open Open Atribut Sorry Open Atribut Tabel Ini nama-namanya Ingin kita keluarkan Berarti di 6OPJ Kita masuk ke Properties Terus nanti ada di Bagian label Nah labelnya itu Bisa di Edit Untuk Memunculkan Informasi-informasi Ini 6OPJ Ini udah label Kita ubah 6OPJ Nah yang ini Diklik dulu 6OPJ Terus kita Cari 6OPJ Ini ukurannya Kita perbesar Jadi 16 Misalkan Terus Label Future In this Layar Kita checklist Kita apply Bisa Setelah itu Kita Oke saja Untuk Minimeshnya Klik sini Klik sini Nanti Ada di bagian sini Seperti itu Teman-teman Nah ini udah Kelihatan Ini nama-namanya Di dalam Tengah sini Terus kadang Kita juga Apa namanya Kehilangan Ininya Misalkan kita Hilangkan Art Toolbox Ini Apa namanya Hilang Hilang-hilang Ini bisa dipanggil Di sini Ini untuk Art Toolbox Kita hilangkan dulu Misalkan Nah ini untuk Memanggilnya Diklik sini Ini muncul lagi Untuk searching Ini untuk Katalog Ini tabel of content Conten itu yang sini Misalkan kita Delete Sini yang gak ada Tinggal di klik Tabel of content Muncul Seperti itu Terus kita Coba Save project Save us Kita Tempatkan Di Penyimpanan Kita Oke Bas teman-teman Saya di Bagus Jis Pona Lantus Terus Kadang juga Ada masalah Mungkin Kayak Seperti Apa ya Nah Datanya ini Hilang Setelah kita Simpan ini Datanya hilang Kita coba Export dulu Satu file Ini Export itu Untuk menggandakan Datanya Biasanya Seperti itu Kalau takutnya Masterannya Sudah berubah Kita klik kanan Masuk ke Data Export data Terus ini Penyimpanannya Kita pindahkan Di tempat yang sama Pengenalan tools Ini untuk penamaannya Misalkan ADM Administrasi Semarang Langsung di Oke Terus di Yes aja Dia akan muncul Tambahan Untuk administrasinya Seperti itu Jadi Double Nah Seperti ini Nah Terus misalkan Ini Kita Apa ya Kita save lagi Nah ini Biasanya Kalau gagal Panggil Seperti ini Kita close dulu Jadi Di Pengenalan tools Ada File SHP Namanya 1 2 3 4 Administrasi Semarang Ini yang biasanya digunakan Adalah data SHP Tapi ketika teman-teman Ingin Membagikan file ini Semuanya harus Disharekan Harus Dicopy Kan file Semuanya Jadi Tidak bisa Cuma salah satu Seperti itu Misalkan Kita pindahkan file ini Ke Satu folder baru Dia akan Mengalami Kegagalan Panggil Jadi perlu Dipanggil Ulang Nah ini kan File kita tadi Kita tinggal Klik dua kali Dia bisa langsung Membuka Seperti itu Kita bisa jenak Untuk Membuka Datanya Seperti itu Terus Ini mungkin Sedikit info lagi Kalau teman-teman Pengenanya Bisa langsung Di komen di Youtube nya saja Takutnya Kalau ke Apa namanya Ke email Juga kadang Jarang dibuka Bisa di Komenkan saja Nanti kalau yang belum Dibalas Saya juga mohon maaf Karena Kadang Enggak Ini sempat Bacanya juga Nah seperti ini Teman-teman Nah gagal Seperti ini Administrasi Semarang Dia hilang Ini karena Kita memindahkan File nya Itu ke Tempat lain Jadi tadi disini Kita pindah disini Dimana cara Memanggil Ulang Nah ini Centang Kita harus Memanggil ulang Datanya Dengan caranya Di checklist Lagi Sekali lagi Seperti itu Dua kali Terus kita Cari data Dia terbaru Dimana Letaannya Seperti itu Jadi kalau ini Kita tadi Ubah di Pengenalan tools Disini Administrasi Nah ini Kita tinggal klik saja Nanti Nanti Dia keluar Datanya Seperti itu Teman-teman Jadi misalkan Kadang Banyak yang Centang-centang Seperti tadi Semuanya Yang apa namanya Garis pentung Merah-merah Biasanya Kalau kita pilih satu Semuanya langsung Ikut kebuka Kecuali Dia hilang data Seperti itu Teman-teman Mungkin itu aja Terkait Pengenalan tools Nanti kita Lanjutkan Pengenalan tools Yang lainnya Ini Standar dulu Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih